Hai pagi ini ada customer membawa kordian teman-teman 18 kilo ini ya tapi kami belum cek tadi kordiannya seperti apa kita mau lihat dulu Allah ini puringnya kotor sekali teman-teman Hai ini seharusnya warna putih tapi ini sudah kecoklatan kotor banget ini karena ada cahaya matahari ya terang banget ini ini sangat kotor semua Hai ini bagian puringnya tadi Hai dan ini kordiannya juga ya ampun berjamur Hai dan cukup ya cukup-cukuplah Hai dan ini sudah tugas kita ya sebagai laundry harus bisa membersihkannya Hai dan ini teman-teman ya ini sudah rusak ini kelemahan kordian seperti ini yang ada lapisannya ini sering banget ini rusak makanya hati-hati buat teman-teman apabila menerima korden dicek ini bagian atasnya ya bagian ringnya itu takutnya nanti teman-teman yang disalahkan ini rapuh ini seperti bahan asbest ya ini bisa hancur seperti ini kita masih banyak sekali ini dalamnya masih ada puringnya juga yang warna krem ini puringnya ini juga sudah berjamur di bagian belakangnya pinti-pinti hitam Nah kita akan membersihkannya dan akan mencucinya dengan cara sederhana teman-teman ya buat teman-teman yang mampir di video kami jangan lupa dukungannya buat channel kami dengan menengah tombol like dan subscribe ya Baik terima kasih ini kita ambil dulu ya kita ambil puringnya aja dulu kita ambil puringnya dulu yang akan kita cuci yang lain nanti bisa langsung direndam saja teman-teman ya ini kita ambil aja puringnya dan disini kami sudah sediakan air air bersih kurang lebih ini ada 5 liter ya teman-teman sekarang kita buat antinodanya kami gunakan venis oxy action ini bentuknya bubuk atau serbuk disini kita gunakan tiga sendok makan saja jadi tanpa campuran yang lain ya tanpa ada campuran yang lainnya cukup hanya ini saja tiga sendok untuk air yang tadi kita sudah siapkan 5 liter nah bubuk ini biar cepat larut kita gunakan air panas kita gunakan air panas nah ini panas teman-teman ya ini sekitar satu gelas lah satu cangkir boleh ditambah setelah ini lalu kita aduk atau kita larutkan ya sampai benar-benar larut air panas ini akan mempercepat setelah larut kemudian kita masukkan ke dalam ember ini nah seperti ini setelah itu kemudian kita masukkan korden ini ini puringnya ya teman-teman ya yang puring kordennya ini sangat kotor dan kuning semua mungkin sudah berapa tahun ini kordennya ini langsung saja kita udeg-udeg di dalam ya seperti ini setelah kita aduk-aduk ini sudah mulai terlihat ya warnanya sudah ada warna putih tulang nanti kita diamkan dulu teman-teman ya diamkan sekitar 15 menit biar antinodanya bekerja dan ini kami bawa keluar teman-teman seperti biasa agar bebas membuang air ini waduh hitam pekat parah ini parah ini ini kayaknya pertama kali kami dapat korden seperti ini teman-teman ya ngeri 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 setelah seperti ini ini gak pakai deterjen teman-teman ya hanya pakai venis tadi kemudian ini kita bilas saja kita tambahkan air kemudian kita kucuk-kucuk kita ulang beberapa kali ini masih kotor masih kotor lagi seperti itu airnya nanti kemudian kita buang airnya kita bilas lagi jadi memang buruk air teman-teman ya tapi kita kan kepinginnya hasil yang maksimal dan jangan lupa di akhir nanti saat pembilasan tetap gunakan soft tanner kami selalu menyarankan gunakan soft tanner teman-teman ya ini sudah mulai terlihat toh warnanya sama dengan embernya nah sudah ada kembangnya tadi ya waktu sebelum kita cuci belum ada kembangnya nah ini sudah sudah bersih nanti tinggal dibilas sekali lagi dengan campuran soft tanner coba kami gantung ya kami gantung ke atas coba biar lebih jelas warnanya nah ini teman-teman sudah bersih ya sudah ada kembang-kembangnya itu ini sudah bersih semua setelah ini tinggal kami bilas dan gunakan soft tanner lalu di spin dan ini hasilnya sudah bersih sama semua warnanya semoga bisa membantu teman-teman jangan lupa dukungannya video berikutnya teman-teman kami akan membersihkan cover daripada korden ini ya bagian depannya biasanya ada di atas atau di bagian rendahnya ya ini juga sangat kotor isinya ini busa kita juga akan bersihkan dengan cara sederhana untuk yang lain ini sudah kami rendam semua kami gunakan soda as ya untuk merendam semua ini kami gunakan soda as dengan perbandingan air 30 liter soda asnya kami gunakan 5 sendok lalu kami rendam kurang lebih setengah jam ya baru setelah itu nanti dibersihkan demikianlah teman-teman jangan lupa video kami selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih